Halo Sobat Bidan, kali ini aku mau bahas tentang pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian kirim lewat DM aku dan juga beberapa yang lewat WhatsApp ya. Cuman ini pertanyaannya ada beberapa pertanyaan yang tentang penyakit bayi baru lahir yang sering dialami. Jadi kali ini aku rangkum jadi 10 macam penyakit yang sering dialami oleh bayi baru lahir. Kita bahas satu-satu yuk. Setiap orang tua tentu ingin mempunyai bayi yang sehat dan terhindar dari penyakit apapun. Walaupun demikian, ada saja penyakit bayi baru lahir yang bisa dialami si kecil di hari pertama setelah lahir. Munculnya penyakit pada bayi baru lahir ini diakibatkan oleh kondisi bayi yang masih belum stabil. Selain itu, bayi juga masih menyelesaikan diri dengan kehidupan di luar rahim loh bunda. Nah, bunda harus mengetahui apa saja sih yang termasuk dalam penyakit bayi baru lahir. Dan tujuannya agar bunda tidak panik saat mengetahui si buah hati mengalami kondisi tersebut. Dan bermanfaat karena bayi belum bisa berbicara dan mengatakan jika tubuhnya tidak nyaman. Kita bahas 10 penyakit yang harus bunda ketahui pada bayi baru lahir. Yang pertama, penyakit kuning. Kuning pada bayi yang disebabkan oleh kelebihan belirubin yang membuat kulit bayi tampak kuning. Sebagian besar bayi baru lahir memang mengalami penyakit kuning. Karena kadar belirubin pada bayi yang lebih tinggi daripada orang dewasa loh bunda. Nah, jangka waktu penyakit kuning yang dialami oleh bayi baru lahir akan terjadi pada hari ketiga setelah dilahirkan. Dan kemudian pada hari kesepuluh, penyakit itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi, sedangkan untuk bayi yang prematur, penyakit kuning dapat berlangsung sekitar 2 minggu. Untuk merendahkan kuning bayi, yaitu hanya dengan menjemur bayi di bawah sendir mata. Yang kedua, kolik. Tanda bayi mengalami kolik ialah ketika bayi menangis secara terus menerus, tanpa alasan yang jelas. Biasanya, hal itu karena bayi merasa tidak nyaman. Tapi, ia tidak bisa mengungkapkannya. Tapi, harus kita waspadain juga, kolik harus hilang pada saat bayi berumur 3 bulan. Apabila kolik tersebut berlanjut, sehingga usia 3 bulan, maka harus dilakukan diagnosis apa yang menjadi penyakit kolik. Ketiga, disensi perut. Kondisi ini ditandai dengan bayi baru lahir memiliki perut yang menonjol dan lunak. Ketika perut bagian terasa keras dan bengkak saat disentuh, maka gas atau konstipasi biasanya penyebabnya. Yang keempat, kulit berwarna biru dan apne. Bayi baru lahir memang memiliki tanda dan kaki yang kebiruan. Tapi, ini akan memudar seiring dengan meningkatnya sirkulasi darah. Sedangkan, apabila warna kebiruan itu tidak memudar, bunda harus membawa bayi periksa ke dokter ya, bunda. Yang kelima, penyakit gumoh. Penyakit bayi baru lahir yang umumnya terjadi adalah gumoh. Biasanya terjadi ketika bayi selesai menyusui. Untuk mencegah gumoh, bunda disarankan untuk membuat bayi bersendawa dengan cara posisikan bayi berdiri di atas sadarkan pada bahu si ibu. Yang keenam, bayi biasanya batuk ketika sedang menyusui karena asia mengalir terlalu cepat. Batuk dan tersedak terus-menerus ketika bayi menyusui dapat mengindikasikan adanya masalah dengan paru-paru atau sistem pencernaannya. Jadi, bunda harus lihat-lihat juga ya. 7. Gangguan pernafasan Kondisi ini terjadi ketika bayi tidak cukup mendapatkan oksigen karena adanya penyumbatan di saluran hidung. Dibutuhkan beberapa jam bagi bayi baru lahir untuk bisa belajar bernafas secara normal. Tapi, jika gangguan pernafasan ini berlanjut dan membuat si kecil susah dan rawat dan segala macam, bunda harus periksa ke dokter untuk lebih lanjut pemeriksaannya ya. 8. Walaupun ini jarang terjadi, yang ke-8 ini anemia. Penyakit anemia yaitu karena kekurangan hemoglobin, yang mana menunjukkan tingkat oksigen dalam darah rendah dan darah menjadi kental. Yang terakhir dari ibu yang mengalami anemia, akan berisiko mengalami anemia juga loh bunda. Anemia harus segera diobati, jika tidak resipinya akan fatal. 9. Ini sering banget terjadi bayi baru lahir, yaitu demam. Demam adalah indikasi bahwa tubuh sedang melawan infeksi. Tapi bunda harus waspada, jika demam tinggi, bayi yang mengalami demam tinggi beresiko mengalami kejang dan berpotensi merusak otaknya. Nah, aku kasih tips buat bunda untuk demam, yaitu bunda harus sediakan termometer di rumah agar sewaktu-waktu jika si kecil demam atau panas atau hangat, bunda harus periksa dengan termometer. Kalau misalkan di atas 37,5, itu bunda harus waspada. Dan siapkan samol, yaitu obat penurun panas untuk si kecil. Dan juga bunda harus siapkan penurun panas obat paracetamol. Nanti bunda bisa tanya ke dokter atau konsultasi ke dokter. Itu bagus untuk usia si kecil si bunda itu harus apa yang diberikan. Oke? Nah, yang terakhir aku bahas itu tentang masalah kulit, karena ini sering banget terjadi, yaitu masalah-masalah kulit seperti ruang popok dan kerak kepala adalah yang sering terjadi pada bayi barulang. Dan cara mengatasinya adalah, yaitu dengan sering mengganti popok dan menggunakan krim popok khusus bayi. Nah, sedangkan cara untuk mengatasi kerak kepala, yaitu dengan rajin mencuci kepala si kecil, gunakan sampo yang ringan dan aman bagi bayi setiap harinya ya bunda. Sekian pembahasan kita tentang 10 penyakit yang biasa dialami oleh bayi baru lahir. Kalau misalkan bunda ada pertanyaan atau mau sharing atau mau share tentang pengalaman bunda, bunda bisa komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman bunda jika bermanfaat. Dan jangan lupa follow instagram aku untuk melihat apa aja yang aku share dan informasi-informasi apa aja yang aku bagikan. Atau bunda mau tanya atau bunda atau segala macem bisa follow instagram aku ya. See you next video. Thanks for watching.